Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Bintang Tiat Dari Fakultas Psikologi, kelas Psikologi Sosial 2 Di sini saya akan membahas apa itu agresi Agresi seringkali diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain Baik secara fisik maupun fisikis Beberapa perilaku agresi diperbolehkan karena sesuai dengan aturan main dan norma yang berlaku Tujuan agresi Berdasarkan tujuan agresi, sebenarnya tidak selalu ditujukan untuk membahayakan atau melukai orang lain Ada beberapa tujuan agresi yang bersifat instrumental seperti yang ada pada buku Berkowitz Yang pertama itu Corsation, dimana perilaku ini mengubah perilaku orang lain dan menghentikan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Yang kedua Power and Domination, dimana perilaku ini mempunyai kekuatan dan memiliki dominasi yang sangat penting Yang ketiga Impression Management, dimana perilaku ini memberikan kesan terhadap perilaku orang lain Macam-macam agresi berdasarkan emosi atau tidak Yang pertama itu Emotional Aggression Agresi ini dilatar belakangi oleh amarah dan emosi Dimana agresi ini puncak dari amarah seseorang Yang kedua itu Instrumental Aggression, dimana agresi ini tidak dilatar belakangi oleh amarah Tetapi agresi ini instrumental dari uang dan jabatan Berdasarkan dengan norma atau tidak Yang pertama itu Pro Social Aggression Dimana agresi ini sesuai dengan norma dan sosial yang berlaku Contohnya seperti McTason menghempaskan tinjuannya terhadap lawannya Yang kedua itu Anti Social Aggression Dimana agresi ini tidak sesuai dengan sosial dan norma yang berlaku Contohnya seperti McTason menggigit telinga lawannya Dan menyebabkan luka terhadap lawannya Terima kasih